Salam jumpa Pada video kali ini Kita akan melakukan Sebuah studi kasus Sebuah studi kasus Kita akan menganalisis Percakapan-percakapan yang terjadi Di Chat WA Group Data Kita akan melakukan studi kasus itu Kita akan menganalisis Percakapan-percakapan yang terjadi Di chat WA Data kita Kita akan melihat Tema-tema atau topik-topik Apa saja yang dibicarakan Di WA Group Data Kita Lalu Kita juga akan menganalisis Kira-kira Di antara Anggota grup itu Memiliki topik-topik Tema-tema pembicaraan yang sama Atau berbeda Nah itu akan kita Analisis ya Akan kita analisis Kita akan menggunakan Software Ini software Anvivo Software analisis data kualitatif Kita akan menggunakan itu Lalu bahannya adalah Percakapan ya Percakapan Semua percakapan yang terjadi Di chat WA Group Data Kita Nah ini saya sudah punya ya Ini percakapan-percakapan yang terjadi Dan saya masukkan di dalam notepad Jadi untuk Apa namanya Mengkonversi ya Mengkonversi ya Percakapan-percakapan ini Dari WA Group ke notepad ini Ya Itu ada caranya Tapi tidak akan saya Apa namanya Saya jelaskan di video ini Mungkin di video yang lain Ya Jadi ini saya sudah menemukan Ya Ini percakapan-percakapan Ya yang terjadi Jadi ini hanya percakapannya saja Sedangkan medianya Seperti gambar Atau video itu Tidak akan kita analisis ya Jadi kita hanya akan Menganalisis percakapan-percakapannya Oke jadi Ini File percakapan ini Akan saya masukkan Kedalamkan Vivo ya Sebelumnya saya menggunakan dulu Project Titelnya Ya Analisis Percak WA Group Data Kita Misalnya begitu ya Nah Kita tunggu sebentar Ya Oke Ya Sudah Lalu Kita akan Menimpor Ya Data tadi ya Data kita Nah Saya pilih import Lalu Saya pilih file Saya masuk ke Tadi simpannya di desktop ya Nah Masuk ke desktop Lalu kita akan cari Datanya Nah ini Ini Jet HatsApp Dengan data kita Nah Kita import Sudah masuk ya Sudah masuk ya Kita lihat Nah ini Sudah masuk semuanya Sudah masuk Nah Langkah berikutnya Untuk menemukan tema-tema Atau topik-topik Yang Sering dibicarakan Di WA Group Nah Disini saya akan Menggunakan Wordcloud ya Jadi saya akan Menggunakan Wordcloud Saya tidak Menggunakan Text search ya Atau Menggunakan Auto code Ya Karena Auto code ini Kadang-kadang juga Pencarian temanya itu Tidak apa ya Tidak akurat Gitu ya Tidak Jadi kadang-kadang Apa namanya Kata-kata Misalnya Kata-kata Tanya Atau Kata-kata Sambung Juga Itu Dijadikan Tema Jadi Saya akan Memilih Untuk mencari Tema-tema Saya akan Memilih Apa namanya Wordcloud Nah ini Saya pilih Wordcloud Kita tunggu Sebentar Oke Ini Jadi Wordcloud Wordcloud Sudah muncul Seperti ini Jadi Yang Hurufnya Terbesar Hurufnya Terbesar Dan Menggunakan Warna Oranya Ini Adalah Tema-tema Yang Paling sering Dipicarakan Nah Tetapi Kita lihat Ini masih Belum Terlalu Jelas Kita akan Mengganti Ini Minimum Lainnya Jadi Minimum Apa namanya Minimal Katanya Ada berapa Jumlah kata Jumlah hurufnya Nah Ini Jumlah hurufnya Saya ganti Jadi 6 Lalu Ini Saya Maksimal Katanya Yang Bisa Diproses Itu Saya ganti Jadi 100 Saja Sudah Sudah Lalu Kita Rangkwiri Lagi Tepuk 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 selamat menikmati Oke, nah ini menjadi lebih jelas ya kata-kata atau perasa-perasa yang sering dibicarakan ya nah, dari word cloud ini kita lihat bahwa kata-kata yang sering, kata-kata atau topik atau perasa-perasa yang sering dibicarakan itu adalah ini ya, misalnya penelitian, lalu reliability, validitas ya lalu ada materi, ada pelatihan, ada analisis, ada skripsi, ada kerangka, kerangka berpikir nah, itu topik-topik itu yang akan kita masukkan ya yang akan kita masukkan dan akan kita buat jadi code ya yang akan kita buat jadi code yang akan kita coding ya nah, untuk meng-coding itu maka saya menggunakan ini saya menggunakan text search ya saya menggunakan text search oke nah, kita akan lihat satu-satu pertama adalah penelitian ya penelitian saya lihat item ini ya lalu saya run query nah, ternyata penelitian ini ya kata penelitian ini atau topik tentang penelitian ini itu dibicarakan sebanyak 29 ya ya, sebanyak 29 kali nah, ini akan kita buat jadi code nah, caranya adalah pilih reference pilih reference pilih reference, nah ini sudah ini reference-nya nah, selanjutnya ini akan kita block semuanya lalu kita code ya kita klik kanan lalu kita pilih code selection kita pilih tab top level code lalu kita tulis penelitian ya lalu kita buat code selection new code nah, disini dia sudah masuk pada ini ya, code-nya nah, ini sudah ada code-nya sudah ada code-nya nah, selanjutnya selanjutnya yang akan kita cari adalah kita cari dulu yang paling sedang muncul adalah ini ya yang diberi warna orange ini ya yang kedua adalah reliability kita cari reliability oke, kita run query oh, ternyata salah ya nah, kita run query nah, muncul ya muncul ternyata sebanyak 23 kali ya nah, kita ke reference nah, ini yang akan kita block lalu kita klik kanan kita masukkan sebagai code reliability oke nah, sudah masuk sebagai code ini selanjutnya kita lihat lagi reliability nah, selanjutnya yang akan kita lihat itu adalah validitas ya nah, validitas kita ganti validitas oke selanjutnya kita run query nah, muncul validitas kesepuan yang 25 kali nah ini akan kita block lalu kita buat code ya kita buat code baru validitas oke kita masukkan jadi nah, ini selanjutnya kita cari lagi yang sering muncul adalah nah, ini yang diberi huruf berwarna orange ini sudah selesai ya nah, untuk handra ini itu akan kita masukkan sebagai cases ya nah, kita akan masukkan sebagai cases bukan sebagai code nah, yang berikutnya adalah pelatihan ya ini pelatihan kita lihat pelatihan kita buat kita cari pelatihan pelatihan oke kita run query nah, muncul ya nah, sebenarnya 19 kali nah, ini akan kita block lalu kita buat code baru ya top level pelatihan pelatihan oke masuk sebagai code baru selanjutnya kita akan pilih lagi setelah pelatihan adalah analisis ya pilih analisis nah, kita run query nah, muncul ya jadi sepanjang 17 kali ini analisis nah, kita block kita jadikan code baru analisis 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 oke oke masuk nah, selanjutnya kita cari lagi pelatihannya tadi sudah skripsi sekarang ya skripsi sekarang kita ganti dari skripsi skripsi kita run query nah, muncul nah, ini kita buat jadi code jadi, ini cara termudah untuk buat code ya ini adalah cara termudah untuk buat code skripsi oh, maaf ganti rename skripsi oke yaps jadi ini saya direct dulu ya oke oh, ternyata dia keluar ya kita ganti ini lagi take search lagi dan setelah skripsi lalu sekarang kerangka ya kerangka berpikir ya kerangka berpikir kerangka kerangka berpikir oke kita cari kerangka berpikir nah, ternyata muncul sebanyak 33 kali ya kerangka berpikir oke kita code sebelah kanan kita code top level kerangka berpikir oke masuk kalau kita cari lagi mungkin masih ada yang berikut adalah materi ya materi materi oke materi run query ya, muncul ya supaya 19 kali materi lalu kita block kita jadikan code materi materi selesai lalu mungkin masih ada kita cari lagi yaitu apa ya materi sudah skripsi sudah pelatihan sudah coba ini ya kita pilih yang hitam ini sudah selesai kita pilih sekarang yang abu-abu ini ya proposal ya proposal pengembangan ya proposal pengembangan lalu jurnal metode jurnal metode kayak-kira itu saja jadi yang pertama itu adalah proposal proposal run query nah kita block kita jadikan code proposal pengembangan masuk selanjutnya pengembangan ya ini ya setelah proyek pengembangan pengembangan nah lalu kita block kita buat code pengembangan pengembangan menu code selanjutnya kita setelah lagi adalah jurnal metode jurnal metode jurnal kita block kita buat code baru jurnal lalu mungkin yang ini terakhir metode metode ini yang terakhir sebenarnya masih ada yang masih ada lagi tapi kita batasi saja sampai metode masih ada sebenarnya tapi kita batasi saja sampai metode kita code metode oke nah oke sudah sudah jadi codenya sudah ini codenya yang sudah kita buat seperti ini codenya tema-tema yang sering dibicarakan di WA Group yaitu ini penelitian relabilitas politik pelatihan kerangka berpikir skripsi materi proposal pengembangan jurnal metode jadi itu yang sering dibicarakan topik-topik atau tema-tema yang sering dibicarakan di WA Group rata kita sebenarnya masih ada yang lain tapi kita batasi saja sekian dulu yang ini dulu selanjutnya kita akan buat cases cases ini yang masuk di dalam cases ini adalah anggota Group jadi cases ini berisi tentang informan atau dalam kasus ini adalah anggota Group bisa informan bisa jurnal jurnal apa bisa atau misalnya organisasi itu juga bisa tapi dalam kasus ini adalah anggota Group jadi untuk masuk ke sini kita akan masukkan anggota Group caranya sama saya akan masuk di text search lalu mencari anggota Group yang pertama itu Ainu Ainu rank query Nah ini Ainu muncul berapa kali 586 kali 586 kali Ainu muncul Nah kita akan menjadikan sebagai cases ini lalu kita tidak pilih disini disini sepertinya tidak ada oke kita akan manual saja masuk di cases kita buat new folder ya kita buat new folder ini anggota Group kita 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 buat nah sudah sudah ada folder baru kita masuk di folder ini kita buat cases baru new cases lain lalu lagi lagi lalu lagi lagi lalu anggotanya cuma tiga orang lalu yang sudah kita blok ini ini kita drag menuju Ainu kita drag kita drag kita drag kita drag oh maaf ya ini ya ini kita drag kita drag masuk ini kan seksion pertama karena kita tahu tadi itu ada 586 jadi masih seksion pertama kita ke seksion kedua nah ini juga kita block lalu kita drag lagi masukkan ke Ainun lalu kita ke seksion ketiga kita block lagi lalu kita seret ke Ainun lalu kita ke seksion ke Ainun lalu kita masuk ke seksion kelima nah kita block lagi lalu kita seret ke Ainun oke lalu seksion ini juga kita block lalu kita masukkan Oke sudah ya seperti ini jadi untuk Ainun sudah sekarang kita masuk pada tempat-tempat selanjutnya okta transferi nah muncul sebanyak 388 kali nah kita akan buat code eh buat cases kita block lalu kita masukkan ke okta nah ini ini seksion empat kita ke seksion tiga kita block lagi masukkan lalu ke seksion dua nah kita masukkan kita block masukkan oke lalu ke seksion satu nah kita masukkan oke nah sudah ya jadi ada ini ya sudah semua sudah kita masukkan semuanya selanjutnya kita masukkan selanjutnya hendra oke terang query nah ini muncul ya sebanyak 572 paling banyak ya ya angkota grup yang paling banyak percakapannya selanjutnya adalah hendra ini ya oke kita akan top kita akan masukkan ke klub lagi masukkan hendra oke kita ke seksion kedua kita block lalu kita block lalu kita seret oke lalu kita ke seksion ketiga kita block lagi seret oke ke seksion keempat nah kita block lagi kita share ya lalu yang berikut seksion enam nah kita block lagi maafkan kita block lagi lalu kita seret ya lalu yang berikut seksion enam nah kita blok lagi maaf nah baru seret nah oke sudah ya jadi semuanya sudah masuk seperti ini nah jadi kita sudah menyelesaikan membuat code dan casesnya kita sudah selesai membuat code dan casesnya ini langkah selanjutnya kita akan mengeksplore kita akan mengeksplore hubungan antara cases dan code nya atau antara code dengan code atau antara cases dengan cases kita akan melihat hubungannya kita akan melihat kalau antara code dan cases disini kita akan melihat apakah ada ada di antara anggota-anggota grup itu yang melakukan percakapan dengan tema yang sama atau apakah ternyata ada anggota grup yang yang ternyata apa namanya dari tema-tema itu dia tidak melakukan percakapan dengan tema yang sama dengan anggota grup yang lain lalu kita akan melihat apakah ada hubungan antara cases dengan cases antara anggota grup yang satu dengan anggota grup yang lain dalam hal topik pembicaranya atau antara codes dengan codes ya apakah ada hubungan nah itu juga akan kita lihat ya akan kita explore nah saya akan masuk pada explore ini ya menu explore lalu yang pertama-tama kita akan melihat pada query nya ya query nya pertama saya akan melihat cross tag saya akan melakukan cross tag nah disini ya kita akan melihat antara hubungan antara codes dengan cases nya ya ini cases nya nah yang pertama saya masukkan code ya nah code ini saya akan masukkan semua semua code ini saya masukkan code atau topik-topik pembicaraannya nah ini sudah saya masukkan semua lalu oke lalu saya akan pilih cases nya saya klik saya masukkan cases nya nah ini anggota grup ya semuanya nah saya masukkan nah langkah selanjutnya adalah saya melakukan run field nah muncul disini teman-teman nah disini muncul kita akan melihat ya apa namanya setiap anggota grup ini melakukan percakapan-percakapan dan tema-tema percakapan apa yang mereka bicarakan lalu berapa banyak mereka melakukan percakapan dengan tema itu ya berapa banyak nah sekarang kita lihat misalnya Ainun Ainun melakukan percakapan tentang jurnal itu sebanyak 4 kali ya sebanyak 4 kali sama dengan Hendra tetapi Okta tidak melakukannya percakapan mengenai jurnal mengenai tema jurnal ini Okta tidak membicarakan itu lalu kerangka berpikir ya Ainun membicarakan mengenai kerangka berpikir itu sebanyak 8 kali Hendra sebanyak 10 kali lalu Okta hanya 3 kali jadi Okta ini yang paling sedikit membicarakan tentang kerangka berpikir lalu materi materi ini Ainun membicarakan tentang materi sebanyak 14 kali Hendra sebanyak 8 kali dan Okta sebanyak 5 kali jadi tetap Okta menjadi yang paling sedikit paling sedikit membicarakan dengan materi sedangkan Ainun yang paling banyak yang membicarakan soal materi lalu metode metode ini Ainun itu 3 kali Hendra paling banyak 7 kali sedangkan Okta tidak tidak melakukan pembicaraan mengenai metode lalu pelatihan pelatihan ini Ainun sebanyak 5 kali sedangkan Hendra melakukan pembicaraan mengenai pelatihan itu sebanyak 11 kali Okta 5 kali jadi Okta dengan Ainun sama nah jadi memang TWA grup ini pernah melakukan pembicaraan mengenai pelatihan dan memang yang paling getal membicarakan pelatihan itu adalah Hendra maka tidak heran jika paling banyak Hendra ini paling banyak membicarakan tentang pelatihan lalu penelitian nah penelitian ini itu yang paling banyak membicarakan itu Hendra sebanyak 13 kali disusur oleh Ainun lalu oleh Okta atau paling sedikit lalu pengembangan nah pengembangan ini itu yang paling membicarakan itu adalah Hendra kedua Ainun baru terakhir Okta dengan tidak membicarakan sama sekali tentang pengembangan nah selanjutnya seperti itu ya misalnya ini reliability itu yang paling banyak bicarakan adalah Hendra ya skripsi juga Hendra validitas juga Hendra jadi Hendra ini adalah orang yang paling sering melakukan percakapan di WA Group ini kita bisa lihat dari ini juga dari ini referensi ini dia membicarakannya itu 495 kali yang paling banyak sedangkan Ainun 452 Okta yang paling sedikit ya 301 nah itu itu kalau kita pakai cross tab lalu kita juga bisa mengeksplorinya menggunakan coding compression tidak usah compound juga tidak usah kita menggunakan itu ya apa namanya cross tab terus coba kita menggunakan matrix coding matrix coding ini kita select item misalnya apa ya coba kita pilih ini kita lalu kolomnya kita masukkan apa ya cases misalnya masukkan cases misalnya lalu kita perlahan kiri nah ini terlihat ya ini hand dry yang paling banyak melakukan chat ya sebanyak 49495 kali sedangkan Ainun 452 ya jadi ini peringkat keduanya Ainun peringkat ketiganya Wokta sebanyak 301 kali nah mungkin kita pakai lagi matrix coding kita menggunakan cara yang berbeda kita pilih select item itu misalnya kita pilih select item untuk cases ya cases nya oke lalu untuk kolomnya kita pilih code kita masukkan semua oke kita masukkan semua lalu kita run vary nah ini ini sama seperti yang tadi sama saja nah ini oke jadi ini bisa nah lalu sekarang kita masuk pada map ini kita buat project map ada ini visualisasi visualisasinya visualisasinya nah kita buat add project item kita pilih cases ya kita masukkan anggota group lalu kita hubungkan dengan code code nya kita masukkan semua oke oke ya yang masuk kita hilangkan itu kita pake yang ini saja nah ini untuk memprovisor saya unblock saya pake undo nah ini nanti dia akan keluar pada ini yang hampir beda oke kita lihat nah ini kita lihat ya kita lihat nah kita lihat panah-panah ini kita lihat nah itu dari panah-panah ini terlihat jelas bahwa ya yang paling sering berbicara ya tentang tema-tema ini ini adalah tema-tema ini tema-temanya ya validitas krisi pengembangan yang paling sering berbicara mengenai tema-tema ini adalah Ainun dan Hendra karena kita lihat panah-panahnya sangat banyak ya jadi misalnya Hendra ini hampir semua ya atau semua 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 topik-topik ini dibicarakan oleh Hendra dan juga Ainun tetapi untuk Okta tidak semua tema-tema ini dia bicarakan ya nah kita lihat Okta itu hanya membicarakan tentang kerangka berpikir lalu hanya membicarakan tentang materi hanya membicarakan tentang pelatihan penelitian dan proposal dan reliabilitas ya jadi Okta hanya membicarakan mengenai kerangka berpikir materi pelatihan penelitian dan proposal dan reliabilitas ya nah sedangkan jurnal metode pengembangan selipsi dan validitas itu dia tidak bicara ya Okta ini dia tidak bicara nah ini cukup menarik mengapa Okta ini hanya membicarakan reliabilitas tapi tidak membicarakan validitas padahal antara reliabilitas dan validitas itu itu merupakan satu paket yang biasa dibicarakan bersama-sama tetapi ternyata Okta itu hanya membicarakan soal reliabilitas tapi tidak membicarakan validitas nah lalu misalnya kita lihat proposal nah proposal ini biasanya ada hubungannya dengan skripsi ya misalnya tetapi yang menariknya Okta hanya membicarakan tentang proposal tetapi tidak membicarakan tentang skripsi nah itu kan menarik juga itu itu hal-hal yang menarik yang bisa kita tangkap nah lalu saya akan mengeksplore misalnya diagram diagram saja hubungan antara compare cases compare cases nah compare cases disini saya akan meng-compare antara misalnya inun dengan Okta kita lihat ini ya nah ini kita lihat bahwa antara Ainun dengan Okta mereka membicarakan hal yang sama yaitu tentang penelitian tentang reliabilitas tentang pelatihan tentang kerangka berpikir tentang materi dan tentang proposal mereka membicarakan hal yang sama ini topik-topik ini topik-topik ini mereka berdua membicarakan hal yang sama ini topik-topik ini tetapi Okta tidak membicarakan tentang validitas kesekripsi pengembangan jurnal dan metode sedangkan Ainun membicarakan tentang topik-topik ini jadi Ainun membicarakan hampir semua topik yang ada tetapi Okta hanya membicarakan mengenai penelitian reliabilitas pelatihan kerangka berpikir materi dan proposal sedangkan validitas skripsi pengembangan jurnal dan metode tidak dibicarakan nah ini kan hal yang menarik karena kita lihat Okta membicarakan tentang reliabilitas tetapi tidak membicarakan tentang validitas padahal biasanya validitas dan reliabilitas itu dalam satu paket dan biasanya dibicarakan bersama-sama tetapi ternyata Okta hanya membicarakan tentang reliabilitas tapi tidak membicarakan tentang validitas begitu juga skripsi skripsi ini kita lihat Okta membicarakan tentang proposal tetapi tidak membicarakan tentang skripsi padahal biasanya antara proposal dan skripsi itu dua hal yang biasa dibicarakan bersama-sama dotm yang biasanya dibicarakan bersama-sama tetapi ternyata tidak 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 dibicarakan oleh Okta gitu ya jadi Okta hanya membicarakan proposal tapi tidak membicarakan tentang skripsi nah itu hal yang menarik ya nah ya lalu mungkin kita akan buat compare quotes ya misalnya itu tadi ya misalnya skripsi ya kita hubungkan antara skripsi dengan proposal apakah ada hubungan nah disini kita lihat ya kita lihat bahwa proposal dan skripsi itu dibicarakan oleh Ainun dan Hendra Ainun dan Hendra membicarakan topik proposal dan skripsi tetapi Okta ya dia hanya membicarakan soal proposal nah itu padahal proposal dan skripsi itu biasanya dua hal yang dibicarakan bersama-sama ya tetapi ternyata tetap Okta ini hanya membicarakan tentang proposal tapi tidak membicarakan tentang skripsi sedangkan Ainun dan Hendra itu membicarakan dua hal ini bersama-sama ya skripsi dan proposal nah kita explore lagi kita misalnya cari compare codes lagi misalnya antara validitas dengan reliability kita hubungkan nah ini juga sama jadi Ainun dengan Hendra itu membicarakan mengenai validitas tetapi Okta hanya membicarakan tentang realitas tidak membicarakan soal validitas nah itu juga menarik nah kita explore lagi nah sekarang kita explore cluster analysis kita pilih code pilih next lalu kita pilih select nah kita select semua ya kita select semuanya nah kita pilih yang board similarity kita pilih person correlation coefficient jadi yang menarik di nv4 itu ada person correlation coefficient itu ada yang memperlihatkan tentang apa namanya kuat tidak hanya sebuah hubungan nah kita finish nah disini kita lihat bahwa dari cluster ini cluster analisis ini kita lihat realitas dan validitas itu memiliki hubungan ya memiliki hubungan atau dibicarakan bersama-sama memiliki hubungan karena ini dia pada cluster cluster yang sama sedangkan pembangun itu cluster yang berbeda jadi realitas dan validitas itu memiliki hubungan yang kuat karena mereka dalam cluster yang sama atau sering dibicarakan menjadi topik pembicaraan yang sama jadi ketika orang membicarakan tentang realitas ketika anggota grup membicarakan tentang realitas maka dia juga membicarakan validitas makanya realitas dan validitas ini mempunyai hubungan yang kuat lalu kerangka berpikir dan penelitian jadi ketika anggota grup itu membicarakan tentang penelitian maka dia juga membicarakan kerangka berpikir makanya ini mereka memiliki hubungan yang kuat lalu proposal dan skripsi ketika anggota grup membicarakan tentang proposal maka dia juga membicarakan tentang skripsi makanya proposal dan skripsi ini memiliki kekuatan hubungannya lalu jurnal dan metode ketika anggota grup itu membicarakan mengenai metode, maka dia membicarakan juga mengenai jurulat, lalu kita lihat summary nya summary ini memperlihatkan mengenai kuat tidak hanya sebuah hubungan antara coach dengan coach tadi antara satu kuat dengan kuat yang lain nah disini kita lihat coach antara validitas dan realitas itu memiliki kekuatan hubungan 0,961 jadi ini sangat kuat hubungannya jadi person correlation nya sangat kuat, 0,961 validitas dan pengembangan 0,7, validitas dan pengembangan 0,7, kerangka berpikir dan itu nah jadi ini ini kekuatan hubungan antara coach sekarang saya akan mengeksplore itu coach sekarang kita lihat cases nya word similarity finish nah disini kita lihat kalau di cases nya itu yang memiliki kekuatan hubungan itu octa dan ainum artinya octa dan ainum ini sering membicarakan hal yang sama di grupnya atau mereka sering saling memberikan tanggapan dan komentar ketika melakukan percakapan di PA grupnya ini antara octa dan ainum sedangkan hindra itu pada kluster berbeda nah disini kita akan lihat ya bener ya jadi antara ainum dan octa itu memiliki kekuatan hubungan itu sebesar 0,705886 nah itu jadi octa dan ainum itu memiliki kekuatan hubungan dan mereka memiliki kluster yang berbeda dari hindra karena memang antara octa dan ainum ini sering melakukan percakapan sering saling berkomentar sering berkomentar sering ya saling berkomentar sering melakukan percakapan dan berkomentar satu sama lain sehingga mereka memiliki kekuatan hubungan berada dalam satu kluster jadi seperti itu ya lalu apa lagi kita lihat hirarki charge hirarki charge kita lihat hirarki charge nah jadi hirarki charge ini ya kita lihat bahwa penelitian ya ya penelitian itu menjadi topik yang paling banyak dibicarakan ya penelitian nah penelitian itu menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di WA group disusul kemudian validitas lalu relabilitas nah lalu yang berikutnya adalah materi pelatihan ya kerangka berpikir skripsi proposal metode penelitian pengembangan jurnal nah jurnal ini yang paling sedikit dibicarakan jadi yang dibicarakan lebih banyak itu adalah ini penelitian lalu validitas lalu validitas nah oke jadi seperti itu ya kita menganalisis ya topik-topik pembicaraan di WA group data kita lalu hubungan antara topik-topik pembicaraan itu dengan anggota group ya lalu kita bisa melihat anggota group mana yang melakukan topik-topik pembicaraan mana ya lalu apakah ada hubungan antara satu anggota group dengan anggota group yang lain mengenai topik-topik pembicaraannya atau ternyata apakah ada anggota group yang ternyata topik pembicaraannya tidak sama dengan anggota group yang lain nah kita sudah menganalisisnya ya dan apa namanya memang menarik ya menggunakan Envivo ini untuk menganalisis topik-topik pembicaraan dalam via group nah saya kira sekian dulu ya video kali ini video-video yang sangat panjang ya semoga video ini sangat bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menggunakan Envivo ini untuk menganalisis data-data kualitatif ya terima kasih sudah menyaksikan video saya ini kita berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati